Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua kali ini saya coba bahas tentang apa itu pandas python dan bagaimana penggunaannya dalam data analisis Oke apa itu pandas jadi pandas adalah sebuah open source library yang digunakan untuk melakukan data analisis untuk dataset yang besar jadi pandas ini menyediakan data frame dalam format struktur data 2 dimensi yang terdiri dari baris dan kolom seperti layaknya spreadsheet atau biasa kita sering gunakan Excel ya jadi pandas data frame ini mudah dimangun dari berbagai struktur data dan dari file eksternal lain seperti file Excel atau file CSV jadi berbagai macam metode tersedia untuk objek data frame jadi baris dan kolom itu dapat dimanipulasi dengan berbagai cara dan operator pun tersedia untuk melakukan operasi atau komputasi matematika string logika dan pada konten data frame itu oke jadi berikut ini adalah cara atau tahapan import mengimport CSV file ke pandas data frame jadi yang pertama-tama yang kita mesti lakukan adalah kita cek keberadaan CSV file itu tersendiri jadi perlu diingat kita mesti pastikan bahwa file CSV itu berada dalam satu folder atau directory dengan file jubitan notebook kita nah setelah itu setelah CSV file nya dipastikan sudah ada kita import pandas module dan setelah itu kita kita import file ke dalam data frame object setelah itu nanti kita bisa melihat apa namanya summary daripada konten file yang ada pada data frame objek tersebut dengan memanggil metode info kita juga bisa melihat kita coba demo oke mari kita langsung coba menggunakan pandas jadi silahkan buka editor notebook jadi kali ini kita gunakan sebuah data set dengan nama file mpg.gsp ya jadi file ini berisi tentang model kendaraan dan spesifikasinya file ini saya dapatkan dari internet ya silahkan crossing silahkan di google anda bisa dapatkan file mpg.csv di internet oke pertama-tama kita pastikan dulu bahwa file mpg.csv ini ada file mpg dan satu folder dan satu folder atau satu directory dengan file jubitan notebook kita ya jadi kita bisa ketik channel setelah itu kita coba balik dan satelah itu kalau kita juga pics di sini kita lihat ini adalah file CSV yang kita tampilkan dalam 10 baris pertama kita bisa ubah ini menjadi 10 baris pertama kita sudah pastikan bahwa file ini ada setelah file ini sudah ada kita akan melakukan import file CSV ini ke pandas dataframe kita bisa klik import pandas kita beri data nah ini terserah namanya seperti ya setiap atau kosep disini kita gunakan ambil method read csv karena kita tidak panggil ini adalah csv file ini adalah mpg .csv oke ini kita sudah import kita RAM tidak ada tidak muncul apa-apa karena memang kita cuma baru import file nya file mpg .csv ini ke objek data site ini nah setelah file ini kita sudah import kita bisa cek informasi tentang dataframe dengan memanggil file method info file .csv ini kita bisa panggil file file info kita coba kan ini disini kelihatan informasi tentang konten daripada data data set ini disini ada semua sama apa namanya atribut ya sama tipe datanya yang ada di sini ada 234 entry seperti ini ada 234 baris yang ada 12 kolumnya Oke setelah itu kita bisa apa namanya kita bisa tampilkan data set kita ini cara menggunakan atau menganggir metode head ini kita bisa untuk parameter misalnya 5 jadi dia akan menampilkan 5 baris pertama dari file kita kita bisa ubah data setnya yang kita bisa ubah untuk mengkampilkan 10 baris pertama kita juga mau bisa cek misalnya kita mau tahu berapa baris dan berapa kolumnya kita bisa menggunakan data set di sini kelihatan bahwa data set ini memiliki baris 134 dan kolumnya 12 ya oke jadi seperti inilah cara panah nomba mengampilkan mengimport data csv ke data frame sebenarnya dari sini juga kita bisa kita bisa misalnya ini ada apa namanya kolumnya yang tidak jelas sebelum misalnya ini kita bisa remove atau ada kemungkinan kita tidak membutuhkan misalnya kita bisa hapus misalnya kita bisa hapus ini kayaknya ada kolum unnamed dan gak jelas ini ada pgp ini kita bisa hapus misalnya kolom ffl dengan unnamed ini kita bisa hapus dengan cara misalnya misalnya handsomee yang udah really little apa hmm ah 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 pilih apa namanya header namenya ya header namenya itu unname ya ini adalah 0 terus kita dongul hati misalnya yang FL ini ya FL kita coba eksekusi sekarang oh udah salah yang selesai sekarang lagi kita lihat sebelumnya ini kita ada unname dengan fkr ini kita berhasil menghapusnya menghilangkan dari header dan memanggil method drop ini method drop ini bermanfaat pada saat kita mau cleaning data kalau ada kolom-kolom yang tidak penting yang kita tidak akan pakai kita bisa remove atau menghapus oke sekiranya cukup dulu untuk kali ini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih